Tanda Laylatul Qadr Itu memang ada tanda-tandanya, cuma tidak ada yang jelas Misalnya di malam hari, suasananya tidak panas, tidak dingin Atau terbit bulan itu seperti baskom misalnya Hatihan semisal dengan itu, dalam beberapa riwayat Yang paling jelasnya tanda itu di pagi hari Setelah berlalu Laylatul Qadr, di pagi harinya Itu matahari terbit tidak silau Matahari terbit tidak silau Orang memandangnya tetapi tidak menyulaukan Itu tanda yang paling jelas Tapi tanda yang paling jelasnya terlihat setelah Laylatul Qadr pergi Ya dia mau bikin apa lagi setelah itu Cuma gigit jari saja Karena itu Tanda-tanda itu tidak penting bagi seorang hamba Dia sudah tahu Laylatul Qadr ini Berada di 10 malam terakhir Dia hidupkan 10 malam terakhir pasti dapat Laylatul Qadr Tidak mungkin tidak Karena itu kata sebagian ulama Andai kata Kata Ibn Mas'ud RA Siapa ingin malam Laylatul Qadr Dia melakukan solat malam satu tahun penuh Pasti dia dapat Laylatul Qadr Itu Ibn Mas'ud Ya Tetapi Subhanallah Di hadit-hadit Nabi itu Hal yang lebih ringan bagi seorang hamba Laylatul Qadr di 10 malam terakhir Ya Bisa dicari 10 malam Jadi kalau Ibn Mas'ud saja Satu tahun beliau akan cari Dimana Laylatul Qadr itu Apalagi kita cuma di 10 malam ini Karena itu jangan menyebukkan diri dengan Melihat tanda-tanda Dia sibukkan diri dengan baca Al-Quran Berdoa, berdikir Jangan sampai ada setiap menit dari waktunya Berlalu Tidak di dalam ketaatan Itu yang harusnya dia sibukkan dirinya Dengan hal tersebut Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya Berdoa, 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 berdoa